Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat DJ kembali lagi dengan kami Dunia Jilbak Untuk berbagi pengetahuan dan wawasan seputar dunia muslimah Kali ini DJ mau bahas tentang Idol dari Negeri Gingseng Mengagumi Idol, boleh gak sih? Idol adalah seseorang yang menjadi pujaan Idol akan menjadi pujaan Jadi pusat perhatian dan gayanya ditiru oleh fans Terus pengen ketemu, koleksi album, nonton drama atau film Dan bahkan rela beli tiket yang mahal untuk datang ke konsernya How You Wave? Begitu menyedot perhatian para remaja Indonesia Bahkan dunia untuk menjadikannya sebagai idola Masalahnya, boleh gak sih mengidolakan artis Korea Yang konon mereka umumnya tidak beragama Islam Dalam Islam, salah satu yang paling layak untuk menjadikan idola Karena beliau memiliki kesempurnaan dan keagungan akhlak Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menjemput Allah Quran Surat Al-Ahjab ayat 21 Anas Radiolahu Anhu mengatakan Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan Sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar sabar Rasulullah Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai Maka aku mencintai Allah dan Rasulnya Juga mencintai Abu Bakar dan Umar Dan aku berharap bisa bersama mereka di surga Meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka Hadis Riwayat Muslim Atas dasar keterangan tersebut Maka mengidolakan seseorang bisa membawa pada kehidupan di akhirat Jika yang menjadi idolanya itu orang-orang yang baik dan salih Insya Allah akan membawa kebaikan di kehidupan akhirat kelak Sebaliknya, jika yang menjadi idol itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya Dan hanya mengejar kehidupan dunia Maka ia akan membawa kepada keburukan Bagaimana dengan mengidolakan bintang Korea? Bila mengidolakan sampai pada mengikuti ahlaknya yang tidak sesuai dengan norma Islam Misalnya, pergabungan bebas, suka minuman beralkohol, dan cara berpakaian yang seksi Atau bahkan sampai membuat kita lalai dalam beribadah karena keasikan nonton drama Tidak boleh ya? Tapi, jika pengidolanya lebih kepada terinspirasi karena kegigihan dalam berusaha Atau terinspirasi hal-hal lain yang sifatnya mubah dan positif Maka mengidolakan yang demikian ini boleh-boleh aja Asal tidak berlebihan ya Sahabat DJ itu tadi penjelasan singkat tentang mengidolakan seseorang Buat sahabat DJ yang mau bertanya atau memberikan kritik dan sarannya Boleh tulis di kolom komentar di bawah ini Semoga bermanfaat Dan ikuti terus channel Denia Jilta Biah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton